Reportase Sonora dalam sepekan Reportase Sonora dalam sepekan Sahabat Sonora, perempuan berdaya Indonesia Jaya diangkat menjadi tema peringatan Hari Ibu Nasional 2017 oleh pemerintah kota Surabaya pada Jumat minggu lalu di halaman Taman Surya. Selain dirangkai dengan berbagai lomba, peringatan Hari Ibu oleh Pemkot Surabaya juga dilakukan melalui pemberian penghargaan bagi para ibu marijinal, ibu-ibu kejamatan, kelurahan Surabaya, serta beberapa anak-anak SD dan SMP. Di kesempatan tersebut, wali kota Surabaya teriris maharini menyampaikan bahwa ibu dan anak tidak bisa dipisahkan karena ibu merupakan sosok yang memiliki naluri kedekatan dengan anak-anaknya, sekaligus mengingatkan kepada ibu untuk tidak menekan atau memaksa suami berbuat lebih hanya untuk menuruti duniawi semata, karena masih banyak keluarga yang menderita dan kurang beruntung dan tidak lupa untuk bersyukur. Wali kota juga menyampaikan kepada ibu-ibu untuk tidak segan menegur langsung anak-anak yang melakukan tindakan tidak benar, bahkan kepada anak orang lain, atau bisa dilaporkan secara langsung melalui telpon 112 Comment Center Pemkot Surabaya. Menurutnya, anak-anak harus diselamatkan agar kelak menjadi anak yang luar biasa dan bisa menjadi tuan dan nyonya di tanahnya sendiri. Dan dirinya optimis, kota pahlawan akan menjadi nyaman jika semua ibu peduli dengan anak-anaknya, termasuk anak-anak orang lain. Sahabat sonora, peringatan hari ibu ke-89 juga dilakukan oleh pemerintah provinsi di Gedung Negara Gerahadi pada tanggal 27 Desember lalu, sekaligus dirangkai dengan peringatan hari disabilitas internasional dan hari bela negara nasional ke-79 Provinsi Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyampaikan bahwa peringatan hari ibu yang diperingati setiap tahun pada tanggal 22 Desember merupakan momentum bagi semua orang untuk berkontemplasi atau perenungan akan rasa cinta kepada ibu, karena besar pengorbanan ibu bukan sekedar mengurusi fungsi domestik, tapi juga menjaga ketahanan keluarga. Menurutnya, hari ibu menjadi hari kontemplasi atas doa dan perjuangan para ibu, sehingga perempuan zaman sekarang harus tetap ikut berjuang dengan terus produktif. Gubernur menyampaikan bahwa perempuan di Jawa Timur sudah sangat produktif dan 70% telah memiliki kemampuan ekonomi yang baik. Reportase Sonora Dalam Sepekan Sahabat Sonora, setelah melaksanakan kegiatan pengamanan mulai malam Natal hingga perayaan Natal, pemerintah kota Surabaya masih akan melanjutkan kegiatan pengamanan untuk masa liburan sekolah dan pergantian tahun. Pembusatan rangkaian pengamanan sebelumnya telah dilakukan melalui apel pengamanan malam Natal dan Tahun Baru di Taman Surya Jumat lalu oleh Wali Kota Surabaya teriris maharini, yang juga dihadiri oleh Kapolres Tabes Surabaya, Kompes Polorudistiawan, serta Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, AKBP Roni Suseno. Kegiatan pertama pasca apel pengamanan dilakukan oleh Wali Kota Surabaya dengan melakukan kunjungan saat malam menjelang Natal pada 24 Desember lalu bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kota Surabaya dengan mengunjungi beberapa gereja sekaligus menyampaikan ucapan Natal dan sambutan bagi warga yang merayakan Natal di Surabaya. Kami, Forum Pimpinan Daerah, ingin menyampaikan bahwa Forum Pimpinan Daerah itu terdiri dari Wali Kota, kemudian ada dari TNI Polri, dari Kejaksaan, juga dari DPR. Forum Pimpinan Daerah Kota Surabaya, kami mengucapkan selamat merayakan hari Natal 2017 dan menyambut tahun baru 2018. Mudah-mudahan, Bapak Bik Kalian, selama merayakan Natal ini diberkati oleh Tuhan Yang Makuasa dan juga tentunya diberikan kedamaian yang lebih untuk keluarga sehingga bisa melaksanakan bukan hanya ibadah tapi juga aktivitas-aktivitas lain dalam kondisi yang aman dan centram bahwa TNI Polri, Kejaksaan, kemudian DPR hadir di sini itu karena ingin memberikan rasa nyaman dan aman kepada Bapak Ibu sekalian. Selamat hari Natal, mudah-mudahan Natal ini semakin mempererat tali silaturahmi, tali kebersamaan kita sebagai keluarga besar bangsa Indonesia. Sahabat Sonora, Wali Kota Surabaya teriris maharini juga menyampaikan apresiasi kepada para petugas pengamanan yang melaksanakan tugas sejak libur Natal dan pergantian tahun karena mengembang tugas mulia di tengah kebanyakan orang sedang beribadah dan berlibur dengan tetap menjalankan tugas pengamanan dan berpesan agar melakukan tugas mulia ini dengan tulus dan ikhlas agar memberi hasil maksimal. Menurutnya, para personil yang bertugas tidak hanya akan fokus pada pencegahan terjadinya tindak kejahatan atau kriminalitas, namun juga meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi terjadinya kebakaran, termasuk kemungkinan cuaca yang ekstrim dan urusan harmonisasi antar warga dan cepat tanggap atau responsif untuk menjaga rasa aman sehingga warga bisa melakukan aktivitas dengan kondisi yang nyaman. Wali Kota juga menyampaikan agar masyarakat memanfaatkan Komen Center 112 yang sangat membantu petugas dalam melaksanakan tugas pengamanan sejak malam perayaan Natal dan pergantian tahun karena Komen Center 112 didukung petugas lengkap dari berbagai dinas termasuk dari kepolisian jika terjadi situasi yang mendesat. Sahabat Sonora, setelah beberapa bulan lamanya, Kota Batu akhirnya memiliki wali kota definitif setelah Gubernur Jawa Timur Soekarwo melantik Hajah Dewanti Rumpoko yang merupakan istri Edi Rumpoko yang sempat menjabat sebagai wali kota Batu sebelum terkena OTT KPK. Pelantikan Hajah Dewanti Rumpoko oleh Gubernur di Gedung Negara Gerhadi tanggal 27 Desember lalu juga didampingi oleh Punjul Santoso sebagai wakil wali kota Batu yang masing-masing akan bertugas untuk masa jabatan 2017 hingga 2022. Gubernur Jawa Timur Soekarwo selain menyampaikan selamat sekaligus mengingatkan keduanya untuk menjadi duit tunggal hingga akhir masa jabatan serta memahami fungsi dan tugas masing-masing terutama pentingnya masalah penguasaan dan pengendalian keuangan terkait aturan dalam Undang-Undang tentang penyerahan anggaran dari Presiden ke Menteri Keuangan kemudian Menteri Keuangan ke Gubernur dan Gubernur ke Bupati Wali Kota. Gubernur menyampaikan bahwa Bupati Wali Kota sebagai otorisator keuangan bertanggung jawab menyerahkan anggaran kepada pengguna anggaran melalui Sekretaris Daerah dan Kepala Organisasi Perangkat atau OPD. Gubernur juga menyampaikan terima kasih kepada Wali Kota sebelumnya, Edi Rumpoko yang telah berjasa membangun Kota Batu meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomis serta penanggulangan kemiskinan. Gubernur menambahkan bahwa Kota Batu sebagai daerah tujuan wisata punya potensi luar biasa karena dari total 56 juta jumlah wisatawan Nusantara 25 persen berwisata di Malang Raya termasuk Batu. Selain itu Batu juga memiliki potensi di sektor perdagangan, reparasi mobil dan motor dengan sumbangan terhadap BDRB sebesar 18,08 persen dari 17 sektor yang menyumbang BDRB Kota, termasuk di sektor pertanian sebanyak 16,20 persen dan sektor pariwisata mencapai 12,35 persen. Gubernur juga mengingatkan kepada mereka untuk menempati janji kampanye dan menuangkannya dalam RPJMD dan selanjutnya, DPRD Kota Batu harus mengawal agar janji kampanye yang kemudian menjadi RPJMD juga konsisten dengan RPJMD Provinsi dan Nawacita Presiden. Selain itu juga diingatkan kembali soal akuntabilitas anggaran salah satunya melalui e-budgeting sebagai salah satu konsep dan cara untuk mewujudkan clean governance dan berhati-hati bila mendapatkan kenaikan anggaran di OPD yang tidak diketahui sekda karena bisa berpotensi untuk memunculkan pemerasan dan penyuapan. Reportase Sonora dalam sepekan Sahabat Sonora, rancangan peraturan daerah atau raparda tentang penyelenggaraan pendidikan menjadi peraturan daerah atau PERDA telah mendapat persetujuan sekaligus pengesahan oleh DPRD Jawa Timur. Kamis 28 Desember lalu, sembilan fraksi menyepakati dan menyetujui PERDA pendidikan sekaligus disahkan saat rapat paripurna di gedung DPRD Jawa Timur. Pengesahan raparda penyelenggaraan pendidikan menjadi PERDA ditandai dengan penanda tanganan bersama oleh pimpinan DPRD Jawa Timur dan pemberian PARAF Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf, mewakili Gubernur Jawa Timur. Pada sambutannya, Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf mengatakan bahwa penetapan raparda pendidikan ini menjadi langkah penyesuaian terhadap Undang-Undang No. 23 tahun 2014 dari PERDA tentang penyelenggaraan pendidikan. Menurutnya, koordinasi dan kerjasama pemerintah provinsi dan kabupaten kota tetap diakomodir dan dilaksanakan karena pendidikan bersifat universal dan tidak terkota pada wilayah administrasi tertentu. Wakil Gubernur berharap agar semua yang diatur dalam PERDA ini nantinya dapat dilaksanakan oleh semua stakeholder sehingga akan secara nyata berdampak terhadap perbaikan penyelenggaraan pendidikan di Jawa Timur. Pandangan akhir, prakti-prakti tentang peraturan daerah yang baru saja kita tetapkan bersama-sama. Pada dasarnya, Provinsi Jawa Timur telah memiliki Peraturan Daerah No. 9 tahun 2014. Tapi karena ada Undang-Undang baru No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang banyak memberikan kewenangan baru kepada pemerintah Provinsi di bidang kehutangan, pertambangan, nikas, kelautan, perikanan, dan pendidikan. Maka, hadirnya peraturan daerah ini menjadi sangat penting. Kita tahu kewenangan yang diberikan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 kepada Provinsi Jawa Timur di bidang pendidikan berupa pengelolaan pendidikan menengah, pengelolaan pendidikan khusus, penetapan kurikulum muatan lokal, pendidikan menengah, dan pendidikan khusus, pemindahan pendidik dan tenaga ke pendidikan lintas daerah kabupaten, kota dalam satu Provinsi, penerbitan izin pendidikan menengah, dan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat, dan pembinaan sahaja dan sastra yang penuturnya lintas daerah kabupaten, kota dalam satu Provinsi. Sahabat Sonora, masing-masing juru bicara dari sembilan fraksi di DPRD Jawa Timur telah menyampaikan pendapat bersetujuan dan menerima penetapan raparda penyelenggaraan pendidikan untuk disahkan menjadi perda. Beberapa fraksi juga memberi poin tambahan seperti perhatian pada pengaturan penyelenggaraan pendidikan baru, kesejahteraan guru, dan perlindungan guru. Sistem pendidikan di Jawa Timur dinilai juga perlu dilakukan pembaruan dengan mengesahkan raparda penyelenggaraan pendidikan sehingga pendidikan akan memberi semua optimisme dalam kehidupan melalui lembaga atau sekolah, pendidik, peserta didik, infrastruktur atau sarana-prasarana sehingga raparda penyelenggaraan pendidikan dapat menjadi payung hukum penyelenggaraan pendidikan di Jawa Timur. Telah Anda ikuti Reportase Sonora dalam sepekan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!